Selamat malam semua, dimanapun saudara berada. Ya, kita bersyukur ada di hari yang terakhir tahun ini. Kita akan segera masuk tahun yang baru kurang beberapa jam lagi. Ya, oh, sebentar. Oke, tema kita sangat luar biasa. Release artinya lepaskan. Apa saja yang perlu kita lepaskan dalam hidup. Kita baca dulu Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Oh ya, tadi pemimpin pujian, pemain musik, suami istri yang hebat, yang kompak sekali. Bagus sekali, puji Tuhan. Oh ya, dari nganjuk gabung. Ya, oke. Lukas 14 ayat 33. Apa yang perlu kita lepaskan dalam hidup ini? Inilah firmanya. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, kata Tuhan Yesus. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara kamu, yang dapat menjadi muridku, jika ia tidak menyerahkan atau melepaskan seluruh kepunyaannya. BIS, akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian, tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku. Kalau kalian tidak mengorbankan, tidak melepaskan segala-galanya. TSI, begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya, lebih berharga daripada aku, wih, tegas sekali. Maka kamu bukan pengikutku. MLT, demikian pulalah selanjutnya. Setiap orang dari antara kamu, yang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ini yang bicara Tuhan Yesus. Pasti ada beberapa di antara saudara yang baru pertama kali, membaca pernyataan Tuhan Yesus ini. Pasti bertanya, lah, kalau begitu aku punya apa sekarang? Kalau semua harus dilepaskan? Pasti ada yang bertanya begitu. Maka jawaban, ya punya Tuhan Yesus saja. Tidak punya apa-apa. Tapi tetap kita memiliki Tuhan Yesus. Dalam hidup ini. Nah, itu jawaban kalau ada di antara saudara yang kaget mendengar firman ini. Menjadi murid Yesus harus melepaskan semua dan semua. Luar biasa Tuhan kita. Sangat indah. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua itu. Semua loh, semua. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Maaf. Berapa waktu yang lalu selesai. Saya bersama istri dan beberapa saudara, beberapa anak-anak, itu pertama kali merayakan ulang tahun istri. Ya karena angkanya pas usia 70. Oh, 70. Kami enggak membuat acara besar. Cuma enggak sampai 10 orang yang kumpul. Nah, tapi videonya itu viral. Begitu. Nah, saudara. Di antara beberapa orang yang melihat viral itu. Nanti papa lagi zoom nantinya. Lalu mulai ada banyak komen. Ya, sharingkan saja komennya. Jadi, mereka yang tahu betul tentang kami. Itu memuji istri saya luar biasa. Nah, tidak tahu bagaimana sampai kepada suatu pertanyaan. Dan yang tanya enggak satu dua. Cukup banyak. Nah, sambil mereka bertanya ya. Di grup. Kan saya punya grup. WA grup itu banyak. Lucu, saudara. Kalau saya mengikuti WA grup. Selesai merayakan ulang tahun istri saya itu. Jadi, mereka tanya. Yang jawab yang mereka sendiri. Yang saling tahu. Nah, salah satu pertanyaan yang paling meriah. Kalau saya katakan itu. Tentang. Jadi, kalian itu enggak punya rumah. Jadi, kalian itu enggak punya mobil. Nah, itu ringkasnya. Saya jawab. Justru itu saya bersyukur. Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Sampai hari ini. Rumah yang kami tempati. Itu rumah pinjang. Milik. Anak-anak. Yang rumahnya memang enggak dipakai. Lalu kami tempati. Lalu ada yang tanya. Jadi. Koden waktu. Awal pertama. Jokowi memerintah. Lalu ada teks amnesty. Koden enggak perlu. Pelaporkan. Enggak perlu. Apanya mau dilaporkan. Saya enggak punya. Sedangkan. Mobil aja. Maka itu saya bersyukur. Punya istri yang luar biasa. Lalu setelah berhari-hari. Itu pada viral. Akhirnya ada orang yang enggak sabar. Menanyakan. Jadi. Kalau satu hari nanti. Koden dibanggil Tuhan. Enggak repot ya. Ya enggak. Enggak ada milik apa-apa. Keren ya saudara. Nah. Oh akhirnya beberapa orang itu kaget. Sampai ada yang enggak percaya. Selama itu. Yaitulah hidup ini. Kalau kita. Sungguh-sungguh. Menggenapi. Lukas 14. E33. Hidup ini ringan. Hidup ini enak. Saudara. Tahu enggak apa kesimpulannya. Kalau sampai. Saudara dan saya. Oke. Saya saja ya. Saya enggak bilang saudara. Apa kesimpulannya. Kalau sampai saya. Sudah melepaskan. Semua. Yang saya miliki. Itu dilepaskan. Kepada Tuhan. Dan untuk pekerjaannya. Satu. Hidup ini. Enggak perlu. Ada yang dikhawatirkan. Setuju. Maka itu. Kalau saya balik. Kalimat ini. Kalau ada orang. Yang terlalu banyak. Khawatir. Di hidupnya. Jawabannya. Gampang. Pasti. Orang itu. Kebanyakan. Punya apa-apa. Maka itu. Khawatir. Terus. Khawatir ini. Khawatir itu. Khawatir. Terus. Nah. Ini dia. Ini ada. Anak saya baru gabung. Brian. Kamu masih di Nabi Reh. Iya. Oh. Itu dia. Ada yang komen. Waktu pertama kali. Nginap. Cerita ya. Saya kaget. Waktu pertama kali. Nginap di rumah papa. Rumah Betil Hema. Kompor tungku. Tunggal. Enggak. Ya kompor tungku. Wah itu masih bagi minyak tanah. Enggak ada mobil. Motor gak ada. Malam ini lebih kaget lagi. Ternyata. Dipinjamkan. Tapi saya. Melihat. Memang papa. Menginvestasikan hidup. Di sangat banyak manusia. Betul. Nah ini. Brian ini. Sudah sekian tahun. Jadi anak. Kami. Tapi sampai hari ini. Belum pernah ketemu. Nah dia jadi guru. Di Maluku. Baradaya ya Brian. Nah ternyata. Kemarin dia tiba di Nabi Reh. Tanpa ada kami. Nah terus tadi sore. Dia ada di depan rumah kami. Rumah Betil Hema di Nabi Reh. Tapi gak ada orang. Nah salah satu anak kami. Yang tinggal dengan kami. Lagi keluar. Karena memang. Hari terakhir tahun ini. Brian. Kamu sudah lihat. Kamu masih di Nabi Reh. Nah ya. Bagaimana. Ya itu rumah papa. Kamu tahu. Bagaimana sekolah itu. Jadi saudara. Menghadapi tahun depan. Puji Tuhan ya usai. Ini. Oh seram bagian barat. Jadi menghadapi tahun depan. Kurang berapa jam lagi ini. Mari. Kami hidup tanpa beban. Hidup tanpa hak milik. Hidup tidak memiliki apa-apa. Lepaskan. Wih. Ini anak kami yang ikut. Pertama kali kami tinggal di rumah Petriam. Di Nabi Reh. Hei Simpson Ganang. Ada di Miri ya. Namun di Malaysia. Dia tahu persis. Bagaimana ketika kami masuk rumah itu. Nah. Kalau kita bisa melepaskan semuanya. Hidup itu ringan. Hidup itu end. Tadi kita dengar kesaksian Christo. Diizinkan Tuhan. Ada di rumah sakit. Tempat dimana anak pertama mereka. Yang usia 15 hari. Harus direlakan. Rilis. Dilepaskan. Anak pertama yang mereka tunggu. Laki diberi nama Moses. Saudara. Tuhan panggil. Hari ini Tuhan izinkan mereka bertiga dengan anak kedua. Ada di rumah sakit. Yang sama. Anak mereka kedua. Ya maaf main cahat. Oh ada kesaksian dari Bunti anak. Betul Denny. Saya juga pernah ke rumah. Di Nabire. Tidak ada kursi dan meja. Artinya meja kursi tamu. Kami gak ada. Bukan gak bisa beli. Bisa sih beli. Yang mau kasih juga banyak. Tapi istri saya itu gak suka. Rumah terlalu banyak perabotan. Lebih baik los. Supaya gampang. Membersihkan. Wih bagus itu apa. Apa kabar ini? Lama gak ketemu. Nah jadi hidup itu ringan saudara. Anak juga bukan milik kita. Masih ingat. Berapa. Mungkin 40 tahun yang lalu. Roh kudus itu memberi saya dua kalimat. Dan waktu itu saya belum punya apa-apa. 40 tahun yang lalu. Ya. Lebih. Begini. Roh kudus mengajar. Selalu menyediakan ruangan. Di hidup kita. Ini pentingnya. Selalu menyediakan ruangan. Di hidup kita. Bahwa suatu saat nanti. Entah kapan. Setiap kita. Pasti. Akan kehilangan sesuatu. Renungan. Pasti. Suatu saat kita akan kehilangan sesuatu. Betul? Rumah bisa hilang. Mobil bisa hilang. Harta benda yang kita punya bisa hilang. Uang kita bisa hilang. Wah. Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 ini. Saya paling banyak. Kehilangan uang saudara. Paling banyak. Tidak pernah ditonton sebelumnya seperti ini. Tapi saya tidak merasa kehilangan. Kenapa? Ya. Habis itu bukan uang saya. Uangnya Tuhan. Jadi kalau ada yang nipu saya. Ngambil uang itu. Bukan saya yang tertipu. Bukan saya yang kecolongan. Orang itu. Pakai uangnya Tuhan. Urusan dia dengan Tuhan. Ya. Nah. Jadi cepat atau lambat. Bagaimanapun. Sehati-hatinya saudara. Merawat. Menjaga. Benda-benda milik saudara. Tolong jawab pertanyaan saya. Cepat atau lambat. Pasti tidak kita akan kehilangan barang-barang itu. Jawabannya iya. Enpan. Senang papa. Kamu gabung ya. Untuk belajar. Hal kedua. Selalu ada ruangan di hidup kita. Selalu. Bahwa satu saat nanti. Kita akan kehilangan seseorang. Tolong jadat. Saudara. Bayangkan. Lebih 40 tahun yang lalu. Papa di surga mengajarkan saya. Untuk semua kita. Siapapun kita. Rumah saudara. Bisa dijaga dengan security. Yang begitu kuat. Persenjataannya hebat. Tetap loh. Bisa ada sesuatu yang hilang kok. Kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasih. Kalau sudah waktunya. Untuk dipanggil tuan. Setuju ya. Dan ternyata. Hidup. Yang punya dua ruangan khusus ini. Waduh hidup itu luar biasa. Legah sekali. Sehingga kalau dua hal itu terjadi. Kita akan kehilangan sesuatu. Dan kita akan kehilangan seseorang. Karena kita sudah punya persiapan. Karena kita sudah punya persiapan. Maka kita tidak akan terlalu sedih. Ya sudah. Ya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Betul. Dari tulung agung. Tidak ada yang abadi. Di dunia ini. Sahabat juga. Tidak ada yang abadi. Puji Tuhan. Kesaksian. Mantan. Pramugari Garuda. Hebat. Betul. Senen. Ini luar biasa hidup. Yang melepaskan segala sesuatu. Nah yang saya sebut ini. Ternyata suami dan ayah mereka. Dicuhi orang. Istilahnya maaf ya. Ya sudah. Mau diapakan lagi. Kalau itu harus terjadi. Dalam hidup. Nah. Maka itu kalau kita bisa hidup seperti ini. Betul ya Brian? Pasti akan kehilangan. Maka lega. Kalau tiba-tiba hal itu terjadi. Dalam hidup kita. Hanya satu. Yang tidak boleh hilang. Dan tidak bisa hilang. Dan tidak akan hilang. Yaitu Tuhan Yesus. Di hidup kita. Itu saja. Masih ingat saudara? Filipi 1. Ya. Ayat yang ke-22. Amen ya. Coba kita lihat Filipi 1. Ayat 22. Yaud. Masih ada ibadah kebaktian ini. Yaud. Ya di zoom ya. Filipi 1. Ayat 22. Ini loh. Yang kita harus siap. Untuk melepaskan segala sesuatu dalam hidup. Filipi 1. Ayat 22. Saya minum dulu. Filipi 1. Ayat 22. Belum. Belum. Oh. 21. Maaf. 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah keuntungan. Aneh. Mati kok malah untung? Iya. Mati itu untung. Karena kita hilangkan hidup. Ternyata kalau kita hilangkan hidup. Renungkan ini ya. Justru kita akan mendapatkan hidup itu. Loh kok bisa? Karena Tuhan bicara tentang benih dan tentang pohon. Itu kan luar biasa. Tepak ya. Sebuah pohon. Eh sebuah benih. Biji. Ya. Kalau tidak mau. Dikubur dan mati. Coba jawab pertanyaan saya. Sebuah biji. Maaf. Sebuah benih. Kalau tidak mau. Ditanam. Ya. Dan mati. Maaf. Maka dia tidak akan tumbuh jadi pohon. Dan dia tetap. Maaf. Maaf. Ya. Saya ulangi. Sebuah biji. Sebuah benih. Sehebat apa saja benih itu. Kalau benih itu tidak mau dikubur. Saudara. Ya. Percaya tidak? Dia justru marah busuk. Malah gak punya apa-apa. Dan tidak jadi apa-apa. Karena dia tidak mau kehilangan identitasnya. Tidak mau kehilangan harga dirinya. Dia tidak mau melepaskan hak hidupnya. Ya. Dia kan tetap satu biji saja. Nah kalau biji itu tetap satu biji saja. Berarti. Dia gak ada gunanya. Maka itu Filipi 1 ayat 21 ini jelas. Kapan saudara dan saya. Bisa menikmati keuntungan. Justru kalau kita mati. Kita ini satu biji. Begitu kita dimasukkan ke dalam tanah. Maka akan tumbuh pohon. Dan dari pohon itu. Akan ada sekian banyak buah. Dari sekian banyak buah itu. Akan ada sekian juta biji lagi. Dan dari jutaan biji itu. Mereka masing-masing. Mau kehilangan. Mau melepas hidupnya. Maka ada jutaan pohon lagi. Dari jutaan pohon itu. Masing-masing pohon. Mengeluarkan lagi ribuan biji. Dan ada jutaan biji lagi. Dan ditanam lagi. Gak habis-habis lagi. Jadi merilis sesuatu. Kalau tadi. Saudara David cerita yang milih. Tema ini anak mereka yang bungsu. Kaget juga sih. Waktu saya tanya loh kok bisa. Ada tema itu. Nah itu persahabatan. Saudara. Kalau saudara tidak rela melepaskan sahabat baik saudara. Maka saudara gak akan punya sahabat baru lagi. Tetap dipertahankan yang lama. Betul tidak? Jadi hidup ini harus kita lepaskan. Jadi gak cuma milih. Harta milih kita. Hidup ini sendiri. Ohi. Marta Marbun. Horas ini baru Marbun. Ada dimana sekarang? Ya pernah jadi guru bersama kami ya. Tahun berapa ya waktu itu? Marta lama sekali sudah itu. Saudara. Jadi bukan cuma segala sesuatu milik kita. Hidup ini pun harus kita rilis. Kita lepaskan. Supaya kita jadi pohon. Dan dari satu pohon itu. Akan keluar ribuan buah. Dan dari ribuan buah itu. Akan ada jutaan biji. Dan dari jutaan biji itu. Menyerahkan hidupnya lagi. Maka ada jutaan pohon lagi. Dan terus begitu. Ini yang Tuhan ingin. Woi nona esteril maleolo. Siap ya? Oke. Kita sekarang buka Filipis 2. Mulai ayat 6. Apa yang Tuhan Yesus selepaskan di hidupnya? Apa? Filipi 2 mulai ayat 6. Ternyata Tuhan Yesus itu banyak melepaskan haknya. Oh ya di Nabi Reh Borumarbon ini 2003 sampai 2011. Puji Tuhan. Makasih ya Deni. Luar biasa. Ya nanti saya baca. Yang walaupun. Dalam rupa Tuhan. Filipi coba pakai berapa terjuman. Supaya gampang bacanya. Untuk mengerti. Filipi 2 ayat 6. Dalam berapa terjuman. Kita lihat. Filipi 2 ayat. Yang walaupun dalam rupa Tuhan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu. Sebagai milik. Yang harus dipertahankan. Jadi dirilis. Dilepas. Yang walaupun memiliki rupa Tuhan. Yesus tidak menganggap. Kesetaraan dengan Tuhan itu. Sebagai sesuatu. Yang harus dipertahankan. Jadi dia lepas. Dia rilis. Biar terbang. Biar pergi. BS. Pada dasarnya. Tuhan Yesus itu sama. Dengan Tuhan. Tetapi ia tidak merasa. Bahwa keadaannya. Yang ilahi itu. Harus dipertahankannya. Tidak. Dia rilis. Dia lepaskan. TSI. Biarpun Yesus. Mempunyai semua sifat Tuhan. Dia tidak pernah menganggap. Kedudukannya. Sebagai Tuhan. Adalah sesuatu. Yang harus dipertahankan. Ini luar biasa. MLT. Dia yang meskipun ada dalam rupa Tuhan. Tidak menganggap. Bahwa menjadi setara. Dengan Tuhan. Ada kata bagus. Adalah sesuatu. Yang harus dirampas. Tidak. Dia lepaskan. Ambil saja. Ambil. Ini luar biasa. Kesaksian dari Bunti Anak. Jujur sampai detik hari ini. Saya selalu bersyukur. Atas apa. Yang Tuhan lakukan. Dalam hidup saya. Lewat Bapak Daniel. Saya bisa melayani. Berkomitmen. Dalam panggilan Tuhan. Karena ada sosok Bapak Daniel. Yang membimbing. Mementor saya. Saya tidak tahu. Apa jadi hidup saya. Kalau tanpa. Dimentorin Bapak. Kalau ingat kembali. 20 tahun yang lalu. Saya hanya seorang anak terlantar. Anak jalanan. Anak yatim. Tapi. Tuhan sangat baik. Mempertemukan saya. Dengan Bapak Daniel. Hingga saya menemukan. Arti kehidupan. Dan pelajaran yang sebenarnya. Thanks Bapak. Maaf. Saya belum bisa balas semua kebaikan Bapak. Dalam hidup saya. Balasnya ke orang lain. Bukan ke Bapak. Ya. Itu prinsip saya. Pay it forward. Kalau mau balas. Atas kebaikan. Setiap kita. Yang orang lain. Ingin balas. Seorang katakan. Balas ke orang lain. Jangan kepada kita. Yang. Buat baik itu. Pay it forward. Terus begitu. Nah. Dari Cirebon. Betul. Yang tidak boleh hilang. Dan tidak akan hilang. Dari hidup kita. Hanya Tuhan Yesus. Dengan kita menyediakan. Dua ruang. Di hati kita. Yaitu. Siap kehilangan sesuatu. Dan siap kehilangan seseorang. Karena semua yang ada. Yang kita miliki. Itu milik Bapak Yahweh. Walaupun si kuyuk. Masih suka mengintimidasi. Dengan keadaan. Saat kita merasa kehilangan seseorang. Atau sesuatu yang berharga. Di hidup kita. Nah. Saya mau beritahu. Yang belum tahu. Siapa yang nulis ini. Satu keluarga dari Cirebon. Punya anak tunggal. Perempuan. Anak tunggal. Waktu umur 17 tahun. Lulus SMA. Dapat biaya siswa ke Perancis. Siapa enggak bangga. Siapa enggak bahagia. Orang tua. Yang jelas enggak bisa membiayai. Anaknya kuliah di Eropa. Dapat biaya siswa. Belum setahun kuliah. Anak ini dipanggil Tuhan. Dan waktu kejadian itu tahun 2020. Covid meraja lelah. Jadi orang tua ini gak sempat melihat wajah anak satu-satunya untuk terakhir kali. Mereka berusaha untuk bisa hadir di pemakaman. Enggak bisa karena Covid semuanya lockdown. Maka itu bisa ngomong seperti itu. Hebat, hebat, hebat. Inilah hidup. Maaf ya. Saya bukan nakut-nakutin. Rilis. Lepaskan. Kalau tahun 2024. Akan ada sesuatu yang hilang. Dari hidup kita. Baik itu sesuatu maupun seseorang. Maaf ya. Jangan takut terus yang ngomong ini. Memang itulah fakta hidup. Kita tidak bisa mempertahankan. Nah. Tuhan Yesus saja. Yang adalah Tuhan. Haknya itu dirampas orang. Diambil. Dia serahkan. Gak dipertahankan. Eh tujuh. Eh cepat. Eh tujuh. Masih Filipi dua. Oh Tommy sudah selesai kuliah. Guru Marbon. Wah hebat sekali. Baru bisudah ya. 18 Desember yang lalu. Melainkan. Nah lihat ada kata melainkan. Melainkan apa? Yang Yesus buat. Mengosongkan dirinya. Kosong. Padahal tadi. Hidup Yesus itu isinya luar biasa. Tapi dia kosongkan. Bayangkan. Kalau saya pakai istilah manusia. Untuk Filipi dua. Untuk Filipi dua tujuh ini. Sampai isi perut Yesus pun diambil oleh si kunyuk itu. Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya sendiri. Yang adalah Tuhan. Tapi mengambil rupa seorang hamba. Dari Tuhan. Yang maha 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 maha. Maha kudus. Maha kuasa. Maha hebat. Maha kudus. Kosong. Lalu mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Ayet. Sebaliknya. Ia membuat dirinya tidak memiliki apa-apa. Dan mengambil diri sebagai budak. Untuk menjadi sama dengan rupa manusia. Betul ya. Dari lembang. Hidup itu seperti pohon buah. Yang gak pernah tahu rasa buahnya. Dan Nabi Reh. Jika sulit melepaskan apa. Atau siapa. Yang dianggap sudah menjadi milik sendiri. Ingat. Saat lahir memiliki apa. Teranjang. Makasih. Untuk peringatan ini. Sebaliknya. Yesus melepaskan. Rilis semuanya. Lalu menjadi sama. Seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia. Dan nampak hidup seperti manusia. Saya sapa anak saya dulu. Orang kediri yang ada di Nabi Reh. Amin. Tahun baru ya. Nikmati hidup. Ya. Tuhan luar biasa. TSI. Ya. Tetapi. Yesus merendahkan diri. Dan meninggalkan semuanya. Melepaskan semuanya. Tuhan lu surah. Tuhan lu. Yang Tuhan saja berani melepaskan semuanya. Sampai kosong. Hidupnya tinggal selongsongannya istilahnya. Tinggal apa cangkangnya saja kosong. Lalu mengambil kedudukan paling hina. Seperti budak yang melayani kita. Dan datang ke dunia sebagai manusia biasa. MLT. Sebaliknya. Yesus sudah mengosongkan dirinya sendiri. No. Dengan mengambil rupa seorang hamba. Agar berada dalam keserupaan manusia. Ya sudah. Itu Yesus. Tuhan kita. Woi pak pendeta wahyu dari Karawang. Puji Tuhan. Ayo. Jadi kita rilis. Tema kita hari ini. Di hari terakhir tahun ini. Lepaskan semuanya. Lepaskan. Sampai gigi saja harus kita lepaskan. Kalau kita sudah tua sekali. Ya lepas. Semuanya. Terima kasih Bapak. Ayat 8. Belum selesai. Ayat 8. Oh iya. Horas. Amang. Simangun som. Aduh. Ini kok bisa hilang lagi. Bentar ya. IGnya ini kena apa. Sebentar. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Bentar ya. Sebentar. 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 Oke Sebentar Nah Yang di Instagram yang mengikuti sekarang Ini sambungan Nah suara lihat yang sebelumnya ini Maaf ya Ayat 8 sekarang Filipi fasal 2 Ayat 8 Dan Dalam keadaannya Sebagai manusia Suara lihat ayat 6 tadi Tuhan Yesus Melepaskan semua Haknya Yang adalah Tuhan sendiri Lalu Mengenolkan diri Mengosongkan dirinya Sampai tinggal selongsongnya Tinggal cantangnya saja Nggak cuma itu Dia mengambil rupa seorang hamba Seorang Buddha Dari Tuhan Segala Tuhan Luar biasa Bisa seperti itu Terus Dan dalam keadaan Dan dalam keadaan Sebagai manusia Perhatikan Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Artinya Ya udah nyambungan Igenya Dalam keadaannya Sebagai manusia Ia merendahkan dirinya Dengan taat sampai mati Bahkan mati di atas kayu salib Artinya mati Dengan kehinaan Yang luar biasa Bias Ia merendahkan diri Dan hidup dengan taat kepada Tuhan Sampai mati Yaitu mati di salib Dalam keadaan sebagai manusia Yesus lebih lagi Merendahkan dirinya Untuk taat pada kehendak Tuhan Hingga dia menyerahkan tubuhnya Sampai mati Bahkan sampai mati Disalibkan Iya Ada komen lagi Saya belum kenal dari siapa ini Punya anak-anak Kayaknya gak bisa memiliki selamanya Iya betul Setelah menikah Pergi keluar rumah Orang tua harus melepas Supaya mereka hidup mandiri Betul Kita gak berhak atas mereka Termasuk prinsip hidup orang tua Tidak harus dipaksa Mengaturan anak-anak Betul Bayangkan Kalau ada anak-anak Yang tidak pernah bisa dirilis Dilepas oleh orang tuanya Ya enggak Sampai mereka tua Sampai kita juga tua Ya gak dapat apa-apa Karena dikempet terus Istilah orang Jawa Ya enggak bisa Ini yang Tuhan ingin Lepas Rilis Apa saja Siapkan Untuk kita tidak takut Dihilangan apa-apa Ya enggak takut Asal jangan Dihilangan Yesus Untuk Menghadapi Menghadapi hidup ini Contoh yang paling hebat Itu Yusuf Di perjanjian lama Lihat Yusuf Saudara Kalau kita Mengingat Yusuf Ternyata ada Empat Juba Yang harus Yusuf Rilis Yusuf Lepaskan Ada Empat Juba Juba Pertama Adalah Juba Anak Kesayangan Baik Ingat Kejadian 39 Eh 37 Juba Yang Maha Indah Ditulis Begitu Dalam Alkitab Juba Yang Maha Indah Harus Yusuf Lepaskan Dan Juba Yang Maha Indah Itu Dikoyak Koyak Dirobek Robek Oleh Kakak Kakaknya 9 Orang Itu 10 10 Orang Lalu Dicelupkan Kedalam Darah Domba Lalu Juba Yang Indah Yang Direbut Dari Yusuf Yusuf Rilis Melepaskan Dibawa Ke Yaakob Papa Mereka Dengan Berkata Pa Anak Yang Kau Sayang Itu Mati Dimakan Binatang Buas Ini Jubahnya Wow Alkitab Menulis Yaakob Menangis Dan Berkata Kenapa Kamu Kakak Kakaknya Kau Enggak Menjaga Adikmu Kamu Tahu Enggak Dengan Hal Ini Engkau Akan Mengubur Aku Nanti Dalam Kedukaan Yang Enggak Akan Selesai Karena Yaakob Menderita Ini Anak Kesayangan Yaudah Yusuf Harus Melepaskan Ikut Tuhan Yesus Itu Isinya Melepaskan Let it go Release Betul Yaudah Tidak Menimbul Narta Betul Udah Akhirnya Akhirnya Yusuf Memakai Juba Kedua Juba Buddha Di rumah Putifar Nah Kalau yang Juba Kedua Ini Masih Lumayan Indah Tapi Setan Tidak Relah Juba Kedua Dirampas Oleh Istri Putifar Apa Itu Juba Perbudakan Masih Ingat ya Juba Perbudakan Oh Yusuf Merelakannya Sudah Dia Enggak Akan Oh Maaf Juba Kedua Itu Juba Kesayangan Yang Dari Putifar Ya Masih Ingat ya Juba Itu Nah Juba Ini Yang Dirampas Oleh Istri Putifar Masih Ingat Ketika Istri Putifar Berteraya Aku Mau Diperkosa Alkitab Menulis Juba Itu Ditarik Oleh Istri Putifar Sebagai Tanda Bukti Bahwa Dia Mau Meniduri Istri Putifar Yusuf Langsung Ditangkap Masuk Penjara Diukum Seumur Hidup Tidak Boleh Membela Akhirnya Sepakit Juba Penjara Itulah Juba Penjara Dilepaskan Ya Coba kita Lihat Kejadian 41 Ayat 14 Eh Bukan Ayat Ya 14 Coba Kejadian 41 Ayat 14 Terima Kasih Bapak Ayo Sebelum Kita Meninggalkan Tahun Ini Sudara Masih Pakai Juba Apa Kejadian 41 Ayat 14 Kemudian Firaun Menyuruh Memanggil Yusuf Segeralah Ia Dikeluarkan Dari Tutup Ini Juba Ketiga Ketiga Tukang Empat Tadi Ya Ia Berjukur Dan Berganti Pakaian Jadi Pakaian Penjara Ya Dilepaskan Juga Lalu Pergi Menghadap Firaun Jadi Yusuf Pakai Juba Baru Nah Sayang Disini Gak Disebutkan Jubanya Bentuk Apa Ini Juba Yang Ketiga Yang Yusuf Pakai Terus Diganti Juba Yang Baru Nah Ini Juba Yang Keempat Tapi Gak Lama Juba Keempat Ini Pun Dilepaskan Lagi Gak Apa Kalau Ini Dilepaskan Diambil Oleh Putifar Kita Lihat Ayat 37 Masih Fasal Yang Sama Fasal 41 Lepaskan Ini Ini Anak Saya Ini Yus Sampai Di Toraja Selamat Tahun Baru Di Toraja Usul Itu Dipandang Baik Oleh Firaun Dan Oleh Semua Pegawainya 38 Haleluya Ini Juba Keempat Yang Dilepas Lalu Berkatalah Firaun Kepada Para Pegawainya Mungkinkah Kita Mendapat Orang Seperti Ini Seorang Penuh Dengan Roh Tuhan Terus 39 Kata Firaun Kepada Yusuf Oleh Karena Tuhanmu Telah Memberitahukan Semuanya Ini Kepadamu Tidaklah Ada Orang Demikian Berakal Budi Dan Bicaksana Ayat 40 Engkalah Menjadi Kuasa Atas Istanaku Dan Kepada Perintamu Seluruh Rakyat Kepada Taat Hanya Takta Inilah Kelebihanku Daripadamu Terus Iya Selanjutnya Firaun Berkata Kepada Yusuf Dengan Ini Aku Melantik Engkau Menjadi Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Dan Lihat Yang Berikut Ini Sesudah Itu Firaun Menanggalkan Cincin Menterai Nya Sudara Zaman Dulu Bukan Tanda Tangan Hanya Raja Yang Pakai Cincin Ada Menterai Kerajaan Dan Kalau Cincin Itu Dicapkan Kelak Yang Namanya Dulu Dan Dicapkan Ke satu Surat Itu Surat Sakti Cincin Firaun Diberikan Kepada Yusuf Berarti Yusuf Punya Otoritas Seperti Firaun Dipakai Kanyalah Kepada Yusuf Pakaian Pakaian Tidak Tidak mengajari hal ini, hari ini baru tahu, puji Tuhan ayo setelah masih pakai jubah yang keberapa jubah pertama yang maha indah dari bapak kesayangan, jubah kedua, budak dilepas, diganti jubah kesayangan putih fara dilepas juga, diganti jubah penjara, dilepas lalu diganti dengan jubah kerajaan ini loh kalau kita mau melepaskan apa saja serius sudara, Tuhan akan menolong kita memiliki sesuatu yang kita gak pernah tahu terima itu jangan takut kehilangan apa-apa, jangan takut karena bapak menyediakan sesuatu yang luar biasa, yang lebih berharga dari yang kita miliki sekarang ini amin itu bapak kita ayo sebat apa ya ini kalau saya bicara tentang pelayanan maaf saya cuma ngomong, amin ya dari Medan amin ya 2023 ini aduh banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami suami istri di dalam pelayanan hebat-hebat tapi kami gak pernah merasa memiliki enggak oh puji Tuhan dari Toraja dengar semua kakak-kakak dan adik-adik menyambut tahun baru puji Tuhan saudara jadi kalau kita mau melepaskan apa saja ya apalagi yang pernah ditipu pernah dicuri barang pernah diboongin ya sudah lah rilis lepaskan itu karena dengar yang baru amin ya anak asal dari Surabaya kawih amin sudah ya berat loh wih bisa melepaskan itu tapi gak apa-apa biar itu pergi Tuhan akan tolong buat sesuatu yang kita gak pernah tahu tapi kita tunggu Tuhan itu hebat sekali iya wih Anton sudah balik kamu dari Eropa Timur iya baju baru lepaskan baju yang lama terima baju baru dari surga betul yawu yuk kan senang sekali bapak ya tanggalkan empat jubah Yusuf ini puji Tuhan pengusaha ya saya bicara dari sudut pandang pengusaha pebisnis sehebat apa keberhasilan seorang pengusaha di tahun ini wah untungnya luar biasa saya mau katakan mereka mereka tidak boleh mempertahankan keberhasilan itu sebab sebagai pengusaha untuk tahun yang akan datang pasti merindukan yang lebih besar lagi daripada keuntungan tahun ini dan itu wajar seorang pengusaha gak boleh puas dengan apa yang sudah dimiliki dan dialami ada lagi yang baru puji Tuhan kesaksian dari Medan kotbah hari ini sebagai peneguhan kami sudah melepaskan hak kami terima kasih dia lepaskan Tuhan Yesus saja berani melepaskan haknya sebagai Tuhan gak ada yang perlu dipertahankan untuk miliknya enggak dia lepaskan semuanya itu terima kasih Papa untuk kasih yang luar biasa dalam hidup ini sekarang salah satu cara untuk saudara dan saya berani melepaskan apa saja selalu punya harapan yang sekarang ini walaupun indah tetapi yang Tuhan sediakan nanti lebih indah lagi daripada yang sebelumnya betul ya ya sudah lepaskan maka hidup ini gak punya beban apa-apa hidup ini enak hidup ini luar biasa indah sekali yang Tuhan sediakan buat kita oke satu ayat lagi setelah ini saya beri kesempatan untuk siapapun juga entah di zoom instagram facebook yang nulis sesuatu oi dari samarinda ayo kita lakukan di tahun yang baru kebenaran firman ini jangan hanya kita dengar tapi jadi pelaku kebenaran ini amen setuju karena papa kita luar biasa yes ayah 43 ayat 19 ini yang papa sediakan buat kita yes ayah 43 ayat 19 terima kasih terima kasih oke siapkan ada yang mau tambahkan kesaksian atau pertanyaan silakan yes ayah 43 ayat 19 terima kasih papa berapa terjemahan kita baca oi dari lampung selalu indah generasi baru selalu muncul memberi warna amin liat kata papa liat aku undak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh belum kakakmu mengetahuinya ya aku undak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara saudara kapan ini terjadi sesuatu yang baru yang papa buat liat iya tapi kalau saudara tidak melepaskan yang lama liat ayat 18 maka yang baru gak bisa kita nikmati oke liat ini ini janji yang luar biasa firmanya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu manis sukses berhasil kaya semuanya yang dahulu sudah lewat jangan ingat-ingat lepaskan itu sudah biar pergi dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala yang dulu juga jangan ingat sudah nah kalau saudara berani rela melepaskan yang sudah lewat maka maka yang baru itu menjadi bagian kita itu janjinya ada yang beri kesaksian saya bersyukur dan berterima kasih mengajar sepanjang tahun-tahun yang sudah berlalu membangun dan menasihati mengajari banyak hal dan membuat saya makin mengenal Tuhan dengan benar puji Tuhan ini dia woi anak saya dari Surabaya Semoga di awal 2024 yang baru ini selalu diberi kesehatan didekatkan dengan Tuhan Yesus Amen buang yang lama lepaskan yang lama Papa menyediakan yang baru buat hidup kita ini jelas ya nah itu Yesaya 4 3 19 dan 18 oke saya tunggu ayo ada yang mau bersaksi Amen Ferdinand ya kok belum ada yang nulis dari Medan betul Tuhan mengubah jubah ratapan menjadi jubah puji puji menjadi jubah tari-tarian Amen oke ada oh oh iya kalau saudara tidak mengampuni berarti saudara masih tinggal dengan musuh itu rugi dok ya oke ini dari Bali ada komen handphone baru dapat berfungsi maksimal apabila operating systemnya di upgrade ke yang terbaru apa berarti di upgrade maka device tersebut akan stuck atau lemot betul ya anostagar ya saya belum tahu siapa ini ya begitu pula kita harus di upgrade ke yang baru benar saudara punya alat-alat yang canggih tapi kalau gak pernah di upgrade gak pernah di update ya jadi lemot akhirnya cuma jadi ganjal pintu barang-barang itu oke ya ya ada lagi coba siapa yang mau siapa bapak ibu yang mau menambahkan atau pertanyaan yang persilakan ya betul mengampuni masa lalu oke ada yang tambahkan termasuk keras kepala harus dilepaskan ya iya ngapain mempertahankan keras kepala Tuhan gak bisa buat apa-apa kepala batu ya kepala batu kepala angin anda ayo cepetan ayo karena sosial kita yang di Indonesia bagian timur selalu lagi sama satu tahun baru biar mereka bisa doa sekeluarga masing-masing iya mungkin ada yang mau menambahkan iya ayo ya ini pesannya kok tanya lagi ini ngomong sangat pesan Tuhan dari tadi buang jubah-jubah yang lama itu anggur baru kirbat baru betul oke ada satu lagi saya tunggu oke ini dari Makassar pengen menerima yang lebih baik lepasan yang lama dulu betul lepasan dari Medan dua tahun ini ikut pengajaran semakin kami leluasa mengajarkan kejemaat pengajaran-pengajaran yang diterima Papa Daniel sangat relevan dengan semua firman Tuhan woy dari Jerman kisah dan ke buat kebenaran firman Tuhan ini ya selamat tahun baru ya seri micah ya oke puji Tuhan ya ada woy dari LP porong ini loh saudara yang belum tahu supaya tahu salah satu saudara kita maaf ya saya pakai istilah narapidana loh bukan karena kesalahan dia karena difitna bisa komen luar biasa hikmat masuk lapas dan akibat covid karena bisa mengikuti sum dari koden kapan saja dan dari mana saja tahun 2024 semoga saya bisa merasakan dunia baru pasti Nelson karena sudah cukup waktumu untuk kuliah kehidupan di sana karena ada rencana bebas juli 24 puji Tuhan arikanto Pak Filipus sama-sama ya indah ya firman Tuhan itu woy dari Jakarta selamat menyongsong waktu menit detik terakhir pergantian tahun puji Tuhan ya oke Filemon betul ya luar biasa ya roh kudus membimbing kita semuanya untuk menghidupi luar biasa oh ada yang komen memperingatkan dari Makassar masih banyak yang belum mau meninggalkan yang lama rugi sendiri dengan jubah kerajaan Yusuf bisa all out maksimal dan totality melakukan catatan Tuhan tentang hidup Yusuf bagi kemuliaannya betul ayo lepaskan hak-hak kita semuanya supaya Tuhan berikan kita hak yang baru hal yang baru yang sangat berarti yang sangat berguna buat oh ada kempa aman Tuhan melindungi ya Tuhan tolong anak-anakmu di daerah Jawa Barat Tuhan lindungi ya saudara itulah kasih Tuhan atas kita dalam hidup ini supaya dunia bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan yang selalu nyata tiap hari selalu baru buat hidup kita masing-masing ayat terakhir ratapan 3 ayat 23 Tuhan melindungi sosial kita di daerah Jawa Barat Tuhan terima kasih ratapan 3 ayat 23 sambil ngecek yang di Bandung ya oke ratapan 3 23 ayo kita nikmati janji Bapak ini selalu baru tiap pagi sudah aman Bandung puji Tuhan selalu baru tiap pagi besar kesetiaan terima kasih Bapak terima kasih ya sudah maka dengan ayat ini Sony aman Bandung ini baru muncul yang dari Bandung ini aman aman puji Tuhan ya selalu baru tiap pagi besar setiam ya sudah berarti dengan ayat ini setiap hari itu tahun baru hari baru yang Bapak sediakan buat kita terima kasih Bapak untuk semuanya itu jadi nikmati apa yang baru tapi lepasan yang lama rilis let it go mau pergi pergi mau terbang silahkan gak apa-apa pasti ada yang baru lagi yang Tuhan kirimkan kepada kita selamat tahun baru hat yang baru pikiran yang baru hidup yang baru menikmati hal yang baru tiap pagi bersama Tuhan Yesus oke pengimbau tamu-tamu kenapa sudah aman sekarang oh iya sih ini anak saya kerja di satu hotel aman semua ya uji oke oh ada yang ada yang beri kesaksian dari Cirebon puji Tuhan di akhir tahun saya mendapat kemenangan besar walaupun harus melepasan hak dengan putusan hakim saya harus melepasan hak milik tanah seluas 4.080 meter persegi tidak apa-apa ya Tuhan sediakan yang baru lagi selamat tahun baru semuanya Tuhan memberkati kita haleluya oke host bagaimana Pak Filipos iya mungkin ada yang bertanya kalau belum ada Bapak bisa doakan kami oh untuk tahun baru ini untuk memasuki tahun 2004 iya mari kita berdoa ya Bapak engkau sungguh baik sepanjang tahun ini ada beberapa diantara kami yang harus ditinggal oleh orang-orang yang dikasih terima kasih Bapak Bapak izinkan kami ada di jam-jam terakhir tahun ini sebelum kami masuk di tahun yang baru Bapak dengan kebenaran ini sungguh kami mau melepaskan apa saja yang baik yang kami terima sepanjang tahun ini terlebih-lebih apa yang jelek yang baik yang tidak baik kami mau lepaskan sebab berapa jam lagi kami masuk tahun yang baru ada banyak hal baru yang Bapak pasti akan buat kami itu yang kami tunggu Bapak kalau ada diantara kami yang Bapak tahu sulit melepaskan yang lama sebelum jam-jam ini lewat roh kudus menolong supaya setiap kami mampu melepaskan rilis ya sudah yang pergi biar pergi yang terbang biar terbang Tuhan menyediakan yang baru buat kami Bapak semua kami yang sedang belajar bersama-sama via Zoom Instagram Facebook sungguh masing-masing kami mengambil keputusan kami lepaskan semuanya itu karena Bapak menyediakan yang baru Sundara jadilah benih yang siap diambil kehidupan benih itu lalu dikuburkan dan jadi satu pohon baru yang berbuah banyak dan bijinya juga banyak dan ditanam lagi jadi pohon yang banyak berbuah banyak dan seterusnya begitu maka hidup ini jadi berkat yang luar biasa inilah yang Tuhan percayakan buat kita lepaskan yang lama terima yang baru dalam nama Tuhan Yesus di 2024 masing-masing kita menjadi orang-orang hebat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan menjadi pelaksana kehendak Tuhan dan dunia akan dibuat jadi sama seperti surga dalam nama Yesus ampuni musuh-musuh kita berkati mereka haleluya amin selamat menikmati